Dez'ko Yeah I'm unstoppable Do the impossible I'm irresponsible And I'm phenomenal I got in arsenal I'm dropping bombs Oh yeah No one I stopped Let's go Yo Different minutes Hello Tulur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali lagi di channel kita Oke di project saya kali ini Akan merepaint frame Sebuah motor Honda Mega Pro Proyek kecil-kecilan ya Proyek full body Dan Untuk frame disini Saya amplas terlebih dahulu Untuk amplasnya saya memakai amplas Dengan grid 400 Kenapa frame ini direpaint Karena Jetnya banyak yang lupas dan Berkarat Iya oke dulur Ada beberapa bagian dari frame ini Yang saya dempul Dikarenakan ada tempat bracket Yang dipotong dan disitu ada Membekas gerinda Jadi saya dempul dan untuk Bagian depan juga ada Yaitu bekas Pengelasan Dimana frame ini Dia memakai dudukan Frame Honda Tiger atau dudukan Masin Honda Tiger ya jadi Di bagian ini juga Kena Gerinda dan amplas Dulur Oke untuk selanjutnya Kita aplikasikan primer grid Dengan kode 9120 Produk dari Deton Premium Dulur Aplikasikan primer grid Tipis-tipis ke media Sampai benar-benar Primer grid Rata pada media Jadi primer grid ini Juga bisa untuk Penangkal Karat pada Frame ini Dulur Terima kasih telah menonton! Oke dulur Untuk selanjutnya Setelah kita selesai primer grid Kita tunggu dengan Waktu 30 menit Selanjutnya kita amplas Dan amplas Yang saya gunakan Kali ini adalah Amplas Dengan grid 800 Dulur Untuk Tujuan dari proses Pengamplasan ini Supaya permukaan Media bisa lebih Halus Supaya Nanti Hasil dari Proses Pengecatan Lebih Maksimal Dulur Oke dulur Oke dulur Setelah media Selesai kita amplas Dan sudah halus Disini saya sediakan Warna hitam Produk dari Ditton Premium Dengan kode 9109 Aplikasikan warna hitam ini Tipis-tipis ke media Sampai benar-benar warna hitam Tertutup sempurna Pada Media Oke dulur Untuk satu frame ini Saya menghabiskan Satu kaleng warna hitam Produk dari Ditton Premium Supaya Teman-teman yang nonton itu Tidak penasaran ya Untuk satu frame ini Habis berapa mas Berapa kaleng Dan Ternyata Untuk satu frame ini Saya menghabiskan Satu Kaleng lor Satu kaleng Produk dari Ditton Premium Bagaimana Menurut teman-teman Apakah termasuk Irit Atau Boros Bisa Dijawab di kolom Komentar Oke lor Saatnya kita masuk Ke proses finishing Untuk finishing Disini saya menggunakan Produk dari Pilkot Yang Piu 2K Ya High gloss Piu 2K Varian 8200 Untuk Rasio perbandingan Yaitu 413 Untuk 4 clear 1 ardener Dan 3 thinner Oke Gak usah lama-lama Langsung saja Kita takar secukupnya Sebelum kita Aplikasikan Pada Media Oke lor Oke lor Saatnya kita masuk Untuk ke proses clear coat Untuk proses ini Saya selalu menyarankan Untuk hati-hati Untuk lapis pertama Untuk lapis kedua Bisa agak hati-hati Boleh agak kencang Dikit Tapi dengan Perasaan ya Nanti setelah Jedah waktu Perlapisnya itu Biasanya saya 10 menit Setiap 10 menit Kita Naik Lapisan Terus Lapisan berikutnya Dan untuk Lapis ketiga Biasanya Atau lapis terakhir Itu biasanya Saya Tancap gas Sampai benar-benar Becek pada Media Namun Tetap hati-hati Dan Saya usahakan Tidak Delewer Clearnya Jadi Untuk proses Clear coat Itu agak Tricky Jadi Belajarnya Harus hati-hati Oke lanjut Nanti kita Lihat Hasilnya Seperti apa Terima kasih selesai hujan ini Bek ya mampu Mak Mak ini belum selesai ini ngelearnya masih di depan ini yes tok geting aduh oke lor berikut ini adalah hasil warna hitam produk dari diton premium yang kita finishing menggunakan clear coat produk dari bilkot varian 8200 jadi untuk hasilnya bisa kalian lihat hasilnya madep mantap sedep pokoknya hehehe ambrol cak celengane kang mas hehehe hehehe jari cak iwak bakaran ngundul rek ambrol cak celengane bunda ngamuk cak cak hehehe jadi langsungnya glowing banget ya lor untuk clear coat ini mantep cocok banget kita aplikasikan pada project motor kesayangan kita ya halus dan cepet kering ini setelah jeda waktu satu jam sudah bisa saya saya elus-elus saya pegang-pegang saya belay-belay seperti ini tulur oke sekian video dari saya semoga video kali ini bermanfaat sampai ketemu lagi di video saya berikutnya dadah 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 Terima kasih telah menonton!